Alhamdulillah Sebagai bukti-bukti Eksistensinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya jelas ya Jadi nama itu Hampir semuanya itu apa Mangkul apa Mangkul Kalaupun tidak mangkul Itu karena merujuk Asal-usul Kayak surga namanya apa Surga itu Sembuk Roy Jannah kan Karena banyak pertamanan Nerokok yang kamu minat ke situ namanya apa Nah Karena banyak apa Api Jadi kamu tidak usah masuk ke sana Kan sudah tahu namanya Api Ini penting saya utarakan Supaya nanti Tidak menjadi debat VK yang kampungan ketika VK itu dikembangkan oleh para ulama Karena merujuk kata Mangkul tadi Sekarang banyak orang Tidak senang ngaji tapi senang Islam Sunnah Rasul Sunnah Rasul Itu keliru Kelirunya begini Justru Sunnah Rasul itu Orang boleh mengembangkan Agama Asal tidak Dita Karena memang sebagian Adatnya Nabi ini Maknanya itu sudah mangkul Sudah Apa mangkul Misalnya khaji maknanya apa Al-Qasdu Tujuan Umrah itu maknanya meramek Dengerin ya Saya ulang lagi ya Khaji maknanya apa Tujuan Umrah maknanya Meramek Meramek Dia diramek Yang mengganggu Terus Yang mengganggu ngaji Nah sehingga pertanyaannya Ulama Apakah saat masuk Masjid haram itu Wajib Wah pudum Apa enggak Ya ulama tetap bilang Itu sunnah Sementeng Kaabah itu Kelihatan digunjungi Maka menjadi dosa Kalau seseorang Mampu tidak Haji atau tidak Umrah Berarti dia tidak terlibat Meramek Masjid haram Ini Alhamdulillah Grup ngaji di depan ini Sudah Memangkah Keren Masjid Kemarin Saya ikut melepask Ini Tahun ini Paling banyak Keluarga Kuluh haji Kuluh Bulik-bulik Kuluh Misalnya Kuluh Kentenan Kuluh Ngaji Jadi Dari pegawai Kaji Woy Ngurusi Wong Kaji Kalo Kapan 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 Kaji Kaji Tapi Kalo Kaji Kapan 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 Mending Nais Kangen Kaji Tapi Ini Nambit Rani Ngarep Ngarep Lagi Kaji Kaji Ulang Lagi Haja Yahudu Haja Maknanya Al-Qasdu Rumah Umrah Maknanya Ramin Tawaf Maknanya Muter Nah Sehingga Sa'i Rumah Nonton Sa'i Itu Di Bahasa Quran Tidak Ada Tawaf Coba Dengerin Ayat Sa'i Itu Kalau Dipeke Kan Sa'i Lari-Lari Kecil Antara Sofa Agak Keujung Sini Agak Ujung Garat Misalnya Seret Kesini Terus Agak Muter Begini Agak Muter Kembali Lagi Kesini Intinya Mahal Luthaf Ketika Dari Sofa Ke Marwah Di Satu Titik Dari Marwah Ke Sofa Ke Titik Yang Lain Jadi Kesannya Membentuk Lingkaran Berhubung Lingkaran Disebut Tawaf Muter Dikatakan Sa'i Agak Keras Kalau Kamu Biasa Bahasa Arab Masya Tapi Kalau Maku Agak Keras Namanya Sa'i Jalannya Sa'i Dianjurkan Agak Keras Maka Bahasa Arab Sa'i Bukan Masyut Jadi Semua Ini Mangkul Dikatakan Masjid Karena Tempat Suju Dikatakan Musyolah Karena Tempat Sholat Mereka Gereker Kampung NU Ramudu Mereka Masjid Mereka Musyolah Maunya Apa Ya Maunya Supaya Tempat Sholat Banyak Gereker Diberkir Aram Anani Tapi Seneng Islam Dimangkali Seneng Islam Tenanan Didukung Gopro Tenanan Jadi Anggir Terang Kok Protes Kok Protes Berkoro Atat Edora Banyak Sehingga Sholat Itu Tidak Fokus Di Satu Titik Satu Itu Sebetulnya Malah Bagus Untuk Daerah Tertentu Meskipun Buruk Di Daerah Tertentu Ya Lihat Konteknya Kalau Daerah Pesantan Bagus Banyak Musolat Banyak Tidak Banyak Imam Sungkan Sungkana Misalnya Kulau Sampai Jamat Terus Imam Rai Rai Mustopan Apa Imam Meriang Mocok Keliru Kabeh Nah Aku Imam Yang Aku Derajat Kue Sake Ambisi Jadi Imam Itu Bangku Ini Yang Kulau Rasa Imam Semuanya Ngerebut Status Imam Ya Yang Pengirandarani Kulau Alim Imam Yang Dara Ragus Bapak Istiqomah Ya Bapak Keterusan Itu Ini Ngangkangi Istiqomah Ngangkangi Belum Banyak Alumni Pondok Nganggur Gara Gara Imam Mecet Istiqomah Sehingga Tidak Kecuali Istiqomah Mulang Aku Tidak Pensiun Tapi Saya Rata Level Karena Kalau Ilmu Itu Kompetitif Ada Kriterianya Imam Pecet Kan Gampang Asal Fatiha Muni Kan Selesai Ngangkikuh Wai Diulang Malang Nah Mau Kitab Tiap Hari Genti Bab Masih Genti Gak Credible Ilmu Tidak Macet Tapi Akulah Siap Digenti Ayo Sampai Genti Ngaco Tak Gaji Tapi Nak Sekali Soal Tak Lebih Nen Rokok Ya Nen Nen Rokok Bang Macau Hukum Allah Rasul Salah Tarwani Aku Ratri Mereka Bajara Pekan Rokok Sini Sini Uang Macau Kitab Salah Aku Usul Yang paling Jeruk Penggantinya Ternyata Goblokan Muruk Tidak Beles Beles Senang Tidak Krono Dendam Tapi Enggok Tak Sabah Hati Enggok Kesuan Gak lucu Lucu Nah Ini penting Saya ngaji Sehingga Ketika Ada Generalisir Satu Madhab Itu Bukan Bidha Makanya Saya Heran Sama Madhab Sekarang Setiap Kreasinya Ulama Sebagian Alam Sudah Mangkul Mangkul Itu Lafat Yang Bisa Dijeneralisir Berdasar Makna Jadi Zaman Imam Haromen Itu Ngetikan Kini Andai Orang Jamaah Di Satu Kampung Pada Satu Titik Maka Kota Lahum Imam Imam Masih Boleh Merangi Karena Harusnya Jamaah Itu Di Tempat Yang Bida Bida Supaya Jadi Siar Ini Bukan Berarti Saya Bela Ormas Tertentu Saya Bela Ilmu Titik Saya Bela Ilmu Misalnya Begini Kampung Ini Beduan Ini 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 Gereng Ngerti Gereng 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 Sang Biasanya Biasanya Bisa Anggur Dua Apa Winget Biasanya Yang Can Camu Biasanya Apa Apa Yang Winget Seru Gereng Gereng di pojok-pojok pasang musuh lari, Melayu bingung, karena dimana-mana ada Adhan, tapi ada yang mencetak-cetak, karena Adhan akan, ah gampang kelari sana dulu, nanti kembali, makanya setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin setruk, karena lari kemana-mana, lari kemana-mana itu dihadang Adhan, Adhan dintainibare juga boleh bocah terus, kadang pujian, masalahnya pujian yuk dita, barat dan karena santai-santai, jantungan mana kan, tapi masalahnya jadi ini banyak menyenangkan setan, jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul, mangkul itu tadi, sumia masjidat mergoh mahalus, sumia musholan mergoh tempat sholat, jadi punya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik, nah kecuali musholah yang berdirinya sudah nuruti nafsu, itu kalau berdasar kebutuhan, karena tadi, memang antara orang alim kalau ketemu satu majlis itu mesti sensitif, itu sudah sunnah tua, apa? itu sunnah tua, misalnya ada mursid mulai di majlis, sangking tawa untuk saya ikut, sebenarnya saya ingin ikut, secara nurani saya ingin ikut tapi kan dia masih ada mursid, tidak bebas ya, waduh, aku sebabnya, kamu mesti meriang, harus tak jamin, wah itu orang-orang orang-orang yang sombong-sombongan, saya pernah, karena ini bukan sombong, pernah di majlis jamek tuban itu ada acara yang ngisi kebutuhan teman saya zaman sekolah di sarang, itu, saya pas itu ya main saja sama anak saya, karena saya sering dulana di tuban, main keluarga bapak saya di tuban keluar ketemu saya salaman, lho kus gini-gini, wah itu, wah itu, innahlillah musibah, innahlillah musibah, musibah gue jadi, sebetulnya saya ingin tawadu, berkali-kali, saya ingin tawadu, sebenarnya saya ingin ngaji tawadu kiai yang mau saya masih ingin ngaji tapi saya wani sopoh itu akhirnya mau ngaji bapak-bapak, karena itu yang berani saya masih sering datang ke iai konsultasi, masih sering sampai sekarang masih sering ditimbali, dijak ngaji masih sering tapi masih hanya mbahmu sekarang, bapak sudah meninggal tapi kalau ada kiai pesaing, saya harus siap, saya datang tidak mau tersalah, tak lawan tak anggap hok tak lawan tak tahu keizinan apal koran pintan tolong jus, aku tolong pulang lerenin misalnya mulai, nanti khatam pembintan dari nanti khatam, aku tahu khatam oh, gentinan tak ulang karena ini enggak profesional enggak profesional goblok sih mulai mau ngalim itu salah dalam hukum manapun tapi jangan kira saya ingin ngaji, ingin makanya saya sering makmum di mana-mana karena saya ngaji sama orang lain, tidak mungkin mesti mereka sungkan maka tawadu saya tak wujudkan saya jadi makmum di mana-mana saya sholat makmum ngiling-ngilingan bahwa saya siap ikut orang mu'mi kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang karena kalian harus ngulang ikhya mbala ikhya, aku tak mau ngaji aku ngarep aku tak jamin aku namanya pertama, salah kolal ghozali, aku salah coron aku sebenarnya kolal ghozali seperti ini aku nisbat, aku nak rompah kolal bukhori semperit apa semperit daripada marifitna, saya tidak usah ngaji tapi yang selesai itu bukan karena keangkuhan karena anda ingin ganggu orang apa, gak ingin banyak lah kan sering ada pengajian di daerah saya itu saya jarang pasti dihutang, saya itu kiai tapi saya gak pernah datang itu jangan kira saya sombong mbala ikhya sebelum acara itu datang ke segos setelah nusut kol yang sesuatu mbala ikhya nanti saya bulbet ngundang tapi mbala ikhya, sesuatu dan itu mesti pesennya setelah nusut kol saya berpikir tidak sampai nanti saya bergabar saya bergabar kamu sudah bergabar saya bergabar saya bergabar saya bergabar saya bergabar sebaiknya bukan karena kita pulang di rumah emang ada yang moba yang pesen makanya kabel itu proporsional ini kembali ke mangkul maknanya orang yang menyampaikan terus menyampaikan itu disebut semua itu ada makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan makanya disebut imam orang alim juga imam karena panutan dalam el ilmu alimam al-fazali itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu jadi itu semuanya itu ada makanya terus sekarang ketika ilmu di generalisir dari bit bit itu kacau karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafad ini lafad selalu melahirkan satu model karena memang lafadnya umum umum dari alam mangkul alhamdulillah sih dan misalnya sunnatu rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan rasulullah diantara rumusnya nabi misalnya yasiru wala doa siru bikin mudah jangan bikin susah sehingga kita-kita sebagai ulama ya gak majibna wiridan supaya gak wiridan ngemonggo tapi yang menyariatkan wiridan dibang bar sholat langsung habinan ya aduk wiridan ya sudah gitu aja tapi yang kubus bilang gak wiridan gak ada hadisnya masa tukang kritik itu ya gak ada hadisnya nabi tidak la'anan tidak tukang kritik tidak tukang la'anan tapi terus kiai mursiq terus semangat wiridan santri aku nak wiridan rasantriku itu ya keliru itu nabi tapi ya aduran nunggu pengirahan majibna kowe kok majibna kalau kitab sulam taufik kriminal besar ijabumalam ya jib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu kriminal besar dalam ilmu fakir mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarek bikin syariat baru makanya di bodoh saya itu saya seneng sebagian santri wiridan sebagian anak tak kandang yang rontok gurih yang ben bubar bubar ya sudah ben guling-gulingan agak wajib karena dulu ngaji di sarang imamnya sudah bahamu itu separuh musyola bubar di lirboya saya berkali-kali makmum ya separuh mesjid bubar gue guling-gulingan tidak wajibkan tapi separuh ya ikut wajibkan guling-gulingan wajibkan atau kodok-kodok yang fanatik wajibkan 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 berdoain itu ya berat ada yang wanti wiridan wiridan kita tapi ranti hp barasalam wiridan rawleh tapi nyalakan hp wala itu hadis ini misalnya ada takut-takut hadis wajibkan 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 biasa wajibkan wajibkan ketemu sampe seneng ketemu biasa wajibkan wajibkan gajina muhammad sallallahu alai wajibkan gajina pbk buddha wiridan umati umati nabi umat lalu aku agar muhangel sampai rasito ngereli hati wajibkan 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 mangkel lah di depan gajin ini mangkel lalu nabi pbk dulang ini berita alim topo terus nandingi aku anak partai politik pinter kater pinter ketua umum anak buah sedela digusur ketua umum anak buah lupin pinter cepet generasi cepet kaya itu kelambatan partai politik ketua umum biasa gak dikisir buah berarti cepet menolong minter ini minter bodoh ini baru sepat minter kadang ketua umum digugit itu pinter tak goblok pinter tapi mador menolong dikisir dikisir dikisir